Dulu awal-awal acara ini kita streamingnya nebeng di Facebook saya, tapi sudah sejak tahun ini kita streamingnya di YouTube channel bersama, yaitu channelnya namanya Keluarga Indonesia Bahagia. Dalam channel ini ada banyak playlist dari berbagai Mba Tuhan. Kita akan mulai saja. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, selamat berjumpa dalam program Keluarga Indonesia Bahagia. Dan kita akan mulai dengan trailer jingle dari KIB untuk pernikahan. Kenapa ketika orang menikah itu pasti ada masalah? Karena menikah itu dua orang, dua pribadi, dengan latar belakang berbeda, pikiran berbeda, keluarga berbeda, ide berbeda, tinggal dalam satu rumah selama 50 tahun. Dua makhluk yang berbeda, maka malam hari ini kalau kita akan berbicara mengenai kesepadanan. Membangun kesepadanan. Karena sebenarnya cukup unik ya. Firman Tuhan mengajarkan suami istri haruslah pasangan yang sepadan. Tapi kenyataannya de facto Tuhan menciptakan pria dan wanita dengan perbedaan yang begitu banyak. Laki-laki dari tanah, wanita dari tulang. Bahan bakunya saja beda. Kalau kita membuat produk tertentu atau produk apa saja dengan bahan bakunya beda, hasilnya beda, teksturnya beda, rasanya beda, semuanya berbeda. Nah pria dan wanita diciptakan berbeda. Nah kita akan membahas malam hari ini mengenai kesepadanan tapi berangkat dari kenyataan perbedaan yang luar biasa antara pria dan wanita. Nah selalu kita akan mulai dengan pujian dengan Pak Roni Daud. Silahkan Pak Roni. Langganan. Kau yang layak dipuji Kau yang layak disembah Ku datang memuji Ku sujud menyembah Sebab kau yang layak 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 Dipuji Ya Tuhan Kau yang layak Disembah Ku datang Kau yang memuji, ku sujud menyembah, sebab kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak dipuji. Sebab kau layak, terima pujian, sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala Raja. Sebab kau layak, terima pujian, sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala Raja. Raja di atas segala Raja. Raja di atas segala Raja. Amin. Berkati pertemuan kami ya Tuhan. Berapi kami hamba-hambamu, Pak Sumiran dan Ibu, Pak Jarot. Dan setiap kami yang terlibat di dalamnya. Biarlah pembicaraan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Menyenangkan hati Tuhan. Karena kami ada di dalam gedahmu yang sempurna. Terpujilah namamu, Raja di atas segala Raja. Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wah, ada Pak Paulus tuh. Ya, terima kasih Pak Roni Daud untuk pujian dan doanya. Wah, kita juga ada tamu ini ya. Namu terhormat, Pak Paulus Raharjo. Dari dokter, lengkapnya ya. Dokter Paulus Raharjo dari KKPB Surabaya. Selamat malam, Pak Paulus. Nanti boleh berbagi juga ya. Selamat malam, Pak. Ya, malam hari ini, tapi kita narasumber utamanya adalah Pak Pendeta Sumiran dan Ibu yang menggembalakan gereja di Jayapura, Papua. Atau Sentani mungkin tempatnya ya. Saya pastinya nanti biar Pak Sumiran yang menambahkan. Ya, selamat malam, Pak Sumiran. Bisa di Armiut. Selamat malam, Pak Jarot. Pak Jarot dan semua. Pak Roni dan Ibu dan semuanya. Bapak, tepatnya di Sentani, AB Pura atau Jayapura? Di AB Pura, Pak. Tinggal. Tinggal di AB Pura. Ada pelayanan di AB juga di Sentani. Dan juga di Doyo. Sudah lama sekali. Nggak tahu tahun berapa dulu saya ke sana. Kalau Bapak Sumiran, saya yakin sih asalnya Jawa ya? Ya. Kalau Ibu? Jawa juga, Pak. Dari surga. Dari surga. Ini malam hari ini kita berbincang-bincang mengenai sepadan, kesepadanan. Saya yakin Pak Sumiran sudah berapa lama Pak menikah dengan Ibu? Kami menikah sudah 25 tahun. Tahun ini masuk 26 nanti bulan Juli. Oke. Kalau saya 30 tahun. 31 sebentar lagi. Nah, kalau menggembalakan di Papua sudah berapa lama? Menggembalakan sudah 24 tahun. Wah, jadi habis menikah langsung mengembalakan. Usia pernikahan dan usia pengembalaan hampir sama. Iya. Dengan cukup panjang, saya yakin, baik dari pengalaman pribadi ataupun pengalaman pengembalaan, saya yakin kita bisa berbincang-bincang dari situ mengenai kesepadanan. Begini Pak Sumiran, saya ini sempat menjadi ketua kaum muda itu cukup lama. Ya, baik waktu kuliah, lalu tahun 90 Petani Buka Jakarta. Jadi bertahun-tahun saya melayani pemuda. Menariknya begini, pemuda-pemudi itu kalau saya kasih nasihat. Coba kamu pikir sekali lagi, kamu ini banyak perbedaan. Lalu mereka menjawab, kami saling mencintai. Tapi coba bergumul sekali lagi. Oh, sudah bergumul, Kak Jarot. Saya yakin pacar saya ini dari Tuhan. Saya yakin sekali, berdoa, minta tanda. Jadi mereka merasa sepadan, merasa pacarnya dari Tuhan. Itu orang pacaran. Lalu belakangan saya banyak melayani seminar-seminar couples. Nah, ini lain lagi ceritanya. Banyak ibu-ibu itu yakin sekali, suaminya bukan dari Tuhan. Kalau bapak-bapak lain lagi. Jadi kalau ibu-ibu merasa, bapak-bapak suaminya bukan dari Tuhan. Kalau bapak-bapak ini, aduh Pak Jarot saya ini, salah menikah dengan istri saya. Saya pikir saya salah. Karena istri saya itu bukan penolong saya, Pak. Tapi duri dalam daging saya, yang dipakai Tuhan membentuk karakter saya. Lalu ibunya menambahkan lagi. Wah, kalau suami saya itu salib, Pak. Itu salib yang harus saya pikul, Pak. Jadi suaminya salib, istrinya duri. Jadi itu pernikahannya salib berduri. Jadi setelah menikah itu merasa agak sepadan. Tapi waktu pacaran mereka merasa sepadan. Kalau menurut pengalaman Pak Sumiran, ini sebenarnya apa yang sedang terjadi? Ini apa? Kok orang-orang menikah itu merasa agak sepadan gitu loh. Tapi kalau orang pacaran kok sepadan. Sepadan semua. Jadi kalau menurut pengalaman atau pengamatan Pak Sumiran, boleh berbagi ini sebenarnya itu apa yang terjadi di dalam pernikahan sampai orang merasa tidak sepadan, Pak. Iya, Pak. Jadi kalau saya mengalami sendiri dan juga pengalaman pelayanan dan mengamati orang lain, kenapa waktu pacaran itu sepadan? Karena waktu pacaran itu kita mau berkorban untuk menyenangkan pasangan, semua direlakan apapun, memberi yang terbaik. Tapi waktu kemudian menikah, kami menuntut, saya menuntut. Ini kenapa dia begini? Kenapa dia begini? Sudah tidak ada lagi jiwa pengorbanan. yang ada seharusnya saya dapat ini, saya dapat ini. Itu yang saya amati, Pak. Dari pengalaman juga. Saya juga sama sih. Kalau mau jujur, waktu pacaran dulu kan sama-sama aktif di persebutuhan, sama-sama ngusir setan, sama-sama bakar cuman, sama-sama ikut pemuritan. Wah, itu waktu itu bahasa ruah masih sangat awal. GBI belum terima. Kita sama-sama kerasukan setan. Kan kita nanggap sesat. Saya bilang, saya kerasukan roh kudus. Jadi, kita merasa samanya banyak. Sama-sama militan, sama-sama ikut pemuritan, sama-sama kuliah di IPB. Wah, sepadan ini. Persamaannya banyak banget. Lalu saya menikah, Pak. Tahun 90. Jadi, saya menikahnya tahun 90. Kan udah 31 tahun ya. Itu baru jalan setahun, dua tahun aja, mulai sadar nih. Wah, saya sanguin. Dia pragmatik. Saya Jawa. Dia Tiongwa. Saya miskin. Dia berada. Saya ISD intim. Dia stabil. Pakai ENFP, saya pakai MBTI. Saya ENFP, dia ISDJ. Wah, makin lama perbedaannya makin banyak. Jadi, kita punya pengalaman yang sama. Nah, Pak Semiran, kan ini sebenarnya hampir dialami oleh semua pasangan ya. Bahwa menjumpai perbedaan. Dan memang Tuhan ciptakan berbeda. Tadi di awal saya ceritakan bahwa Tuhan menciptakan pria wanita berbeda. Wanita diciptakan dari tulang. Tulang itu, kalau kita ambil tulang gitu ya, kita pegang itu halus. Kalau tanah itu kan malah kasar gitu ya. Tapi tulang yang halus itu, kalau patah, wuh, tajam. Makanya wanita itu enggak boleh patah hati. Enggak boleh dibikin patah arang. Wah, itu tajamnya minta ampun nanti. Jadi, banyak bapak-bapak bilang, Pak, istri saya itu makhluk halus, Pak. Oh, betul. Betul. Tulang kan halus. Tapi, makhluk halus yang suka di pohon-pohon itu bisa ditengkeng, Pak. Tapi kalau istri itu enggak bisa ditengkeng, Pak. Itu makhluk halus yang susah dipahami, katanya. Begini, Pak Semiran. Jadi, setelah menikah, kita menjumpai perbedaan, dan juga sadar bahwa Tuhan ciptakan memang berbeda. Nah, pertanyaan saya secara teologis atau secara firman Tuhan. Sebenarnya Alkitab itu kalau bicara sepadan, apa yang dimaksudkan, Pak? Menurut pemahaman Bapak? Mengenai kesepadanan menurut Alkitab? Atau menurut firman Tuhan? Ya, jadi kalau menurut saya, kesepadanan itu benar-benar dia itu ada di dalam Tuhan. Sama-sama ya. Dikatakan jangan gelap ketemu terang. Tidak bisa terang, harus dengan terang. Menurut saya sih intinya di situ, bukan yang lain-lain. Tetapi kan selalu kesepadanan disamakan dengan sama-sama misalnya lulusan S1 dengan S1, S3 dengan S3, Jawa dengan Jawa, kaya dengan kaya, miskin dengan miskin, dan kesepadanan itu. Kalau saya sih tidak menjurus ke situ. Kita bisa berbeda-beda, tetapi kalau kita tingkat kerohanian kita di dalam Tuhan sama, ya semua bisa sepadan, bisa diatur lah. Ibu, 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 boleh. Jadi seperti tadi Pak ya, kesepadanan menurut pemahaman kami, yang kami belajar bahwa bukan harus sama Pak, dalam banyak hal, tetapi bagaimana kita bisa menyatukan, menyatukan pandangan, pikiran, dan sebagainya, itu sepadan. Jadi artinya kita bertumbuh bersama-sama, kayak gitu Pak. Seumpama saya, saya nggak sama dengan suami saya, tentang banyak hal seumpama ya. Tapi bagaimana caranya supaya saya bisa menyamakan, ini saya kasih contoh Pak ya. Waktu pertama kali menikah, saya merasa bahwa, wah saya ini kurang banget dibanding dia. karena jujur kami dulu sempat pacaran, kemudian putus Pak, 4 tahun putus dan tidak ada hubungan lagi, tiba-tiba ketemu menikah, gitu aja Pak. Menikah begitu saja. Dari Tuhan. Tapi Bang dari Tuhan. Kita memang yakin dari Tuhan. Artinya nggak ada lagi apa ya, pembicaraan dan sebagainya. Cuma yakin dari Tuhan, dan sebagainya kita ketemu lagi. Kemudian kita nggak dibimbing, karena waktu kita mau menikah, pendeta kami bilangnya seperti ini. Kalian kan sudah hamba Tuhan. Jadi nggak perlu dibimbing-dibimbing. Kalian udah ngerti kan? Jadi kami nggak dibimbing Pak. Jadi ketika kami masuk dalam rumah tangga, kita kayak masuk dalam hutan rimba. Nggak ngerti apa-apa hukumnya, kayak gimana nggak ngerti. Dan saya merasa juga salah satunya, wah saya juga nggak sepadan nih secara rohani. Kayaknya dia tinggi banget, aku rendah banget gitu rasanya gitu Pak ya. Tapi akhirnya dengan bertumbuhnya waktu, saya mulai harus belajar. Saya harus ngimbangi. Ini sepadan menurut saya. Saya harus ngimbangi dia, saya harus belajar sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, saya minta kepada Tuhan, supaya saya bisa sepadan mengimbangin dia. Itu menurut saya. Ya, memang kalau tadi yang Pak Semiran katakan, setuju banget tuh bahwa ketika Alkitab berkata sepadan, maka dalam perikub itu yang dibahas hanyalah, apakah kesamaannya antara gelap dan terang, Kristus dan Bileal. Sudah, aspek roh ya. Ketika rohnya sama, maka yang lain kan bisa diusahakan menjadi sama. Betul, betul. Kalau rohnya udah enggak sama kan susah. Ilmu bisa belajar, pemahaman bisa ditingkatkan, setuju. Jadi memang, kalau saya dipakai ilmu, sama istri kebalik-balik tuh, bener-sanguin, pragmatik. E-N-F-P-I-S-T-J, Jawa, Tionghoa. Lalu, saya orang miskin, istri saya diberkati. Dan dia tuh memang berdoa sama Tuhan, mau cari suami yang Jawa dan miskin lagi. Orang Tuhan tanya, kenapa mau cari yang miskin? Kalau yang miskin nggak dicari, kan kasihan mereka. menikah. Betul. Pak Sumiran mengenai tips untuk membangun kesepadanan. Misalnya, kayak orang sadar nih kan, wah nggak sepadan. Kalau orang yang lain ini, di luar sana begini nih, wah nggak sepadan. Berarti nggak jodoh nih. Kalau gitu, yaudah dah, ganti aja lah. Nah kan kita nggak boleh. Kita nggak boleh ganti, nggak boleh cerai. Nah kalau nasihat dari Pak Sumiran untuk membangun kesepadanan, Pak. Jadi dari awal itu kami sebenarnya dalam waktu satu minggu saja sudah bertengkar banyak, Pak. Jadi bertengkar, setiap kali bertengkar, naik becak bertengkar, naik mobil bertengkar, tidur di hotel bertengkar, turun dari bis bertengkar, semua bertengkar. Pulang pelayanan bertengkar, nggak ada hari tanpa bertengkar, Pak. Nggak bertengkar cuma satu, Pak. Kalau di mimbar. Di mimbar pun masih akan nyindir-nyindir juga. Jadi begini, karena memang tadi, saya lebih banyak menuntut sebenarnya. Saya ingin istri saya harusnya begini, begini, begini. Nah satu kali memang, itu panjang ceritanya. Artinya, butuh proses lebih dari, hampir 10 tahun. Nah, baru betul-betul kami, saya sadar, saya tidak menuntut. Doa saya dulu sama istri saya, Tuhan, tolonglah berikan istri saya hikmat, supaya dia menjadi penolong buat saya, dia ngerti saya, dan segala roh yang membuat, membuat apa namanya, penghalang-penghalang disingkirkan dalam nama Yesus. Dan istri saya juga tambah, berdoa juga sama, dia tengking saya juga. Kita supaya, dia menjadi pelindung, menjadi yang mengasihi, dia begitu. Akhirnya, tidak cocok, tidak sepadan, terus, tuntutan itu tadi. Sampai akhirnya, saya mulai belajar mengucap syukur, itu, meskipun saya ambil Tuhan, Pak, saya mencintai dia, saya yakin dari Tuhan, tapi seingat saya, setelah saya menikah, bukannya saya, saya juga belum pernah mendengar istri saya, berdoa mengucap syukur untuk suaminya, saya juga tidak pernah berdoa bersyukur buat istri saya, itu loh, kami pernah beberapa kali bicara mau cerai juga, bahkan saya baca buku, ada pendeta di Amerika, cerai dan sukses, dan saya bilang, ya cerai, sukses juga tidak apa-apa, saya bilang begitu. Ini kan masih darah muda, tapi seiring dengan waktu, perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan, dengan rendah hati, berdoa, merendahkan diri hadapan Tuhan, dan mendengar juga pengajaran-pengajaran dari hamba Tuhan yang lain, khususnya waktu itu saya lewat pria sejati, betul-betul disadarkan, dan saya berdoa mulai berubah. Tuhan, aku bersyukur buat istriku, aku bersyukur buat anak-anakku, aku bersyukur dia menjadi penolong selama ini, saya doa, itu dengan perasaan haru, mengucap syukur itu. Terus kemudian istri saya juga berdoa, waktu berdoa dia juga mengucap syukur sambil menangis, nah itu, wah itu luar biasa, jadi setelah itu kami berpelukan, anak-anak lihat kami, kami berpelukan semua, kami menangis, dan ya sejak itu kami mulai menyadari, mulai itu bertumbuh, itu yang saya rasakan Pak. Oke, ya, terima kasih Pak Sumiran, saya nanti akan kembali ke Bapak, jadi saya akan lompat dulu, pindah ke Pak Roni dulu, karena Pak Roni sudah siap-siap juga, ada Ibu lagi, ada Bu Nancy, mereka bisa berbagi juga, saya akan minta, saya minta Ibu terutama, Bapaknya nanti kalau ada waktu aja nambahin. Sudah sering. Sudah sering, Bapaknya. Ini Ibunya bapak muncul, jadi kalau menurut Ibu Nancy, Nancy Roni Daud, mengenai konsep kesepadanan itu loh Ibu, jadi atau mau kalau nggak menambahkan konsepnya, boleh juga tipsnya, tips membangun kesepadanan. Silakan Bu. Iya, kalau kita dengar kata sepadan itu, pasti pola pikir kita berpikir, oh seimbang. Yang kalau ngomong, tadi seperti dikatakan sama Pak Jarot, bahwa pada waktu pacaran itu, ya semua kita ya Bapak-Ibu pada waktu pacaran, kita berpikirnya cari yang seimbang, cari yang sepadan, bukan kalau yang misalnya ganteng, sah-sah aja dia cari yang cantik. Tadi Pak Sumiran juga bilang, kaya cari yang kaya, sah-sah aja itu. Dan selama berpacaran juga nggak mungkin dong, kita cari yang tulalit Bapak-Ibu ya. Pastinya kita cari yang nyambung, yang sepadan, yang enak kalau diajak ngomong. Nah itu bicara tentang pacaran. Tadi setuju Bapak-Ibu, ketika kita masuk ke dalam pernikahan, bagus sekali ini temanya, membangun kesepadanan. Begitu sudah masuk ke dalam pernikahan, bukan bicara lagi mencari, tapi kita akhirnya membangun. Kata membangun bukan bicara yang terus diusahakan dari hari ke sehari. Nah saya kasih ilustrasi seperti ini Bapak-Ibu, kalau bicara membangun kesepadanan. Kalau sudah menikah Bapak-Ibu, kita itu cenderung apa? Ada beban kan sekarang anak. Kemudian kita akhirnya masing-masing dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, akhirnya bekerja. Bekerja akhirnya sibuk masing-masing. Akhirnya apa yang terjadi karena kesibukan, lama-lama komunikasi jadi berkurang. Begitu komunikasi, langsung tidak nyambung. Sering kok pet Bapak-Ibu. Nah saya ukamakan gini, suatu kali kami itu nonton drama Korea, Pak. Jadi ceritanya sejak COVID, suami saya juga ikut nonton drama Korea. Nah, kemudian waktu itu kita nontonnya Itai Won Kas, Pak. Nah di seri terakhir nih, tiba-tiba apa yang terjadi, tahu-tahu cedos gitu. Beledak, Pak, TV-nya. Gitu. Pas pada waktu beledak, kita lihat ternyata, itu colokan di satu kepala yang isi tiga. Isi tiga gitu, Bapak-Ibu. Terus kita lihat di ujungnya itu gosong gitu. Besokannya kita tanya ke teknisi di apartemen. Teknisinya bilang gini, oh ini enggak kuat, Bu. Ini kalau sambungan kayak gini ini, terus Ibu nyambungkan dispenser sama TV, enggak kuat. Sayang, Pak, TV-nya enggak ada salah, enggak ada dosa, TV-nya meledak. Saya panggilkan tukang TV-nya enggak bisa, karena layarnya. Udah, daripada beli layar, harganya mahal, lebih baik beli baru. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Enggak kuat, Bapak-Ibu. Meledaklah karena colokannya itu. Nah, sekarang kita bicara dalam suami istri itu. Akhirnya karena merasa beban. Tadi betul waktu dibilang pacaran, kita ngomongnya romantis, fokusnya ke satu sama lain. Makanya sepadan. Karena kalau pacaran itu, menurut penelitian Helen Fisher, dia sekolah Amerika yang terkenal itu, itu timbul perasaan kerenyeng-kerenyeng, semua serba indah, romantis, wah itu dunia milik kita berdua yang lain, in the course. Itu ternyata karena faktor kemikal. Itu karena faktor kimiawi, yaitu yang terutama hormon dopaminnya. Ya, itu berproduksi luar biasa. Akan tetapi penelitian di Amerika dibilang, hormon dopamin yang dihasilkan karena orang pacaran kerenyeng-kerenyeng itu rata-rata bertahan hanya 4 tahun. Nah, makanya perceraian tertinggi di Amerika itu di bawah 5 tahun. Itu angka perceraian yang paling tinggi di Amerika di bawah 5 tahun. Kenapa? Pacaran 2 tahun, lalu kemudian menikah, lalu punya anak, habis itu dopaminnya habis, menurun. Kepotan kerenyeng-kerenyengnya tadi itu. Akhirnya mereka bilang begini di Amerika, wah kayaknya kita ini bukan cinta sejati. Jadi baik kita pisah baik-baik, sama-sama mencari cinta sejatinya sendiri-sendiri. Repot kan begitu. Nah, tapi kalau sudah menikah, udah lain lagi kan? Udah sumpah nih harus hidup semati. Lanjut sayang. Jadi kadang waktu berpacaran, fokusnya kan berdua. Begitu sudah menikah, fokusnya kepada beban. Makanya tadi beledak itu tadi, wah korselet itu tadi Pak. Karena fokusnya bukan lagi ke berdua, tapi kepada beban masing-masing gitu. Terus apa yang terjadi Bapak Ibu? Begitu sudah meledak, nggak bisa nyambung lagi. Terus kemudian kita nggak duduk lagi bersama, membicarakan gimana sih? Padahal kalau dipikir-pikir, kalau kita duduk bersama, seberat apa sih bebannya? Nah, penelitian Bapak Ibu berkata seperti ini. Satu ekor kuda sanggup menarik 250 kg. Tapi kalau dua ekor kuda dan bersama-sama, kekuatannya bukan dua kali lipat Bapak Ibu. Sanggup menarik 6.500 kg. Nah, kalau seharusnya suami istri duduk bersama-sama, jauh lebih melesat. Tapi yang terjadi adalah bukan 250 kg, tapi sendiri-sendiri. Kamu 250, aku 250, jadinya 500. Padahal bebannya udah lebih gede. Nggak nyambung jadinya, nggak sepadan Bapak Ibu. Nah, kalau gini nggak bisa. Sama seperti kami, Pak Jarot, sama Bapak Ibu semuanya. Makanya firman Tuhan bilang, kalau bilang sepadan itu apa sih? Pikiran dan perasaan yang disesuaikan dengan Kristus, kan? Pikirannya beda. Filipi pasal 2. Dalam hidupmu bersama, kamu menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita kan hidup bersama, Bapak Ibu. Apalagi sejak COVID gini, 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, hidup bersama. Pikirannya beda. Perasaannya beda. Ini nggak nyambung. Bisa dibilang, jangan-jangan kita udah nggak sepadan. Tidak bicara pikiran, Pak. Pak Roni ini orangnya simple, easygoing. Ini pikiran ya, Pak, ya? Beja. Saya pikirannya itu, kalau anak-anak bilang, rempong, Mama Hindi katanya. Karena detail, terstruktur. Kayak ini, Pak Roni bilang, kita kali ini hari Senin yang bersaksi kita ya, kamu siapin, sudah rempong banget, Pak Garot. Kalau Pak Roni bisa on the spot orangnya. Kalau saya rempong banget gitu, itu bicara pikiran. Nah, pikiran saya, aduh, masih ada satu tanggungan anak sekolah. Saya harus memanage uang baik-baik. Gimana bisa menghemat, bisa ngatur itu. Tapi pola pikirnya Pak Roni, kamu enggak beriman. Katanya gitu. Ini enggak nyambung. Padahal Bapak Ibu berangkatnya sama-sama dari firman Tuhan. Saya bilang hidup itu harus dikelola. Pak Roni bilang hidup itu harus beriman. Belatarnya dari firman Tuhan, tapi enggak nyambung, Bapak Ibu. Nah, perasaan juga. Perasaan saya berpikir, sometimes aku jangan sampai nyatikan hati orang ya. Aduh, aku buat salah enggak ya. Aduh, kita itu kurang maksimal ya. Begini, begitu. Kalau Pak Roni bilang gini, kamu tuh loh pikiranmu tuh terlalu lebay. Orang lain enggak memikirkan seperti itu, kamu tuh berperasangka sendiri. Nah, kalau gini terus, Pak lama-lama korselet beneran Pak jebol, meledak semuanya. Nah, karena enggak naruh, walaupun sama-sama ngerti firman, tapi enggak sepadan, karena enggak sepikiran dan seperasaan. Apa yang harus terjadi, supaya kita tuh kuat, kita ganti, Pak, akhirnya. Mau enggak mau beli TV baru, Pak, akhirnya. Nah, tapi apa yang terjadi, kita sudah ngerti sekarang colokannya yang kita ganti, Pak. Colokan yang besar. Jadi, di situ bisa TV, bisa dispenser, bisa ngecas HP, bisa pakai hair dryer, juga aman. Karena apa? Colokannya kuat. Jadi, sekarang apa yang harus kita lakukan? Colokannya yang kuat. Kita melakukan apa, Bapak-Ibu Mesbah keluarga. Itu yang paling penting, supaya pikiran dan perasaan kita, itu seperti pikiran dan perasaan Kristus. Makanya, di dalam kata para rasul, dikatakan, murid-murid itu pertama, murid-murid jemaat mula-mula, mereka berdoa bersama. Sehingga mereka sehati, sepikiran, seperasaan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ganti colokannya, Bapak-Ibu. Colokan pertama, pikirannya kita sendiri, masing-masing. Sekarang ganti colokan. Mesbah doa bersama. Sehingga menghasilkan pikiran dan perasaan. Mantap. Ganti colokan, bukan ganti suami. Sudah meledak harus diganti, Pak. Oke, terima kasih Ibu Nensi. Saya akan, sebelum kembali ke Pak Sumiran, ini karena ada tamu yang juga pakar keluarga, jadi saya todong ya, biar berbagi juga mengenai kesepadanan, maupun tips membangun kesepadanan. Siapa dia? Dr. Paulus Raharjo. Salah satu penatua di GKPB, Gereja Kristen Perjanjian Baru. Atau dikenal juga dengan MDC, Masa Depan Cerah. Kalau di luar sana kan banyak Masa Depan Suram. Di tembok-tembok itu ada colet-coletan gitu ya, Madesu, Madesu. Tapi ini bukan Madesu ya, MDC. Masa Depan Cerah. Ya, selamat malam Pak Paulus. Selamat malam Pak Jarot dan semuanya. Saya mau todong Bapak. Saya todong Bapak untuk berbagi, Pak, mengenai tips membangun kesepadanan suami-istri yang de facto kenyataannya perbedaannya banyak sekali. Bagaimana konsep kesepadanan di dalam perbedaan yang begitu banyak? Bolehkah saya menyampaikan yang out of the box? Ya, boleh Pak. Silahkan. Jadi, tadi disampaikan satu anak kalimat yang penting bagi saya adalah pasangan yang sepadan. Mungkin kali ini saya akan berfokus pada kata pasangan, Pak. Jadi, seringkali pernikahan dimulai tidak dengan semangat berpasangan seumur hidup. Jadi, main coba-coba. Dan ketika masing-masing sadar bahwa kita tidak mungkin dibisahkan lagi, maka kita akan lebih siap untuk bekerja sama. Bekerja sama untuk membangun kesepadanan. Konsepnya begini. Ketika kita berdua berlayar dengan satu perahu yang kecil, ketika kita sampai mencapai satu tempat lokasi yang jauh dari pantai, dan kemudian terjadi masalah, misalnya kapalnya atau perahu-nya terbakar, dan melompat pun akan mati karena terlalu jauh dari pantai, maka keduanya akan berusaha untuk memadamkan masalah atau kebakaran dalam kapalnya. Karena itu satu-satunya usaha yang bisa dilakukan. Keluar dari kapal juga akan mati. Kalau misalnya ada pertandingan pelu tangkis ganda, kita sudah mendaftar ke ganda campuran. Niatnya sudah seperti itu. Maka, kalaupun akhirnya kita bermain sendirian, kita enggak bakal menang karena sudah menyalahi kodratnya. Ini yang membuat saya kesulitan untuk menasihati teman-teman yang bukan pengikut Kristus. Jadi sekarang ayatnya, kalau saya kejadian pasal yang pertama, ayat 26, dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Nah, selama kita berusaha untuk sesuai dengan gambar di mana kita diciptakan standarnya itu standar ilahi, maka itu kuncinya. Dan Evisus 5 E 21 juga mengatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus dan perempuan. Yang terakhir contohnya adalah dawai gitar atau biola, nadanya boleh lain-lain. Bahkan kalau nadanya sama, tidak mungkin ada melodi yang indah yang keluar dari alat musik itu. Selama kita berbeda, tetapi kita diterah dengan standar yang sama, jadi tidak fals, maka kalau itu terjadi dan kita mengizinkan Allah bekerja dalam hidup kita, maka keluarlah simponi, keluarlah musik, keluarlah nyanyian yang indah. Dan yang terakhir, istri saya selalu mengatakan, kita ini sangat berbeda. Kamu suka makanan yang manis, saya yang asin. Kamu suka yang panas, saya yang dingin. Untung ya kita beda, sehingga soal makanan kita tidak perlu bertengkar lagi, karena menyukai makanan yang sama. terima kasih. Tidak perlu rebungan. Terima kasih Pak Paulus. Sebelum saya kembali ke Pak Sumiran, yang saya akan minta untuk menambahkan lagi tips-tips membangun kesepadanan, saya ingin berbagi lagu. Kita akan dengarkan satu buah lagu. Saya ini orang bilang multi-talent, multi-tasking. Jadi ya, nyoba-nyoba bikin lagu, ya jadi juga. Kita dengarkan dulu, setelah itu kita akan kembali dengan Pak Sumiran. Ya wanita, kau cintakan separang. separang bukan atas dan bawah, separang bukan tuan dan muda. separang bukan atas dan bawah, separang bukan tuan dan muda. Saya ingin berharga banyak tips-t Ryu Allah, herkata Instagram. Dia letakkan akhir, sering menghadiri, sering menghormati. Sepada nanti panggil bersama, bahagia merasakan kematan 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 Terima kasih. Bahagia karena merasa berharga. Merasa berharga karena penghargaan, penghormatan muncul dari kesadaran bahwa sepadan. Nah, kita kembali ke Pak Sumiran. Silahkan Pak Sumiran bisa berbagi ilmunya, pengalamannya, membangun kesepadanan suami dan istri. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Pak. Luar biasa lagunya Pak. Mantap. Ya, memang kesepadanan itu tidak bisa muncul dengan tiba-tiba. Tidak bisa. Itu tidak bisa instan ya. Kesepadanan itu memang harus dibangun. Jadi, harus ada tindakan-tindakan penyatuan sebelumnya, bukan keseragaman ya. Beda keseragaman dengan penyatuan. Jadi, orang kan cenderung pakai baju seragam dan segala macam. Saya senang aja, tapi saya pikir bukan itu intinya. Bukan sama kita itu menjadi sama, tapi menjadi satu. Tutup ketemu panci, ketemu tutupnya. Kan begitu. Yang penting itu kan begitu. Nah, itu yang mengubah saya dengan istri, itu yang mengubah juga dalam pembinaan saya dengan calon-calon pasangan. Kalau dulu saya ceramai supaya pasangan sesi 1 sampai 12, 12 sesi, 3 bulan atau 6 bulan, dan ternyata tidak mengubah apa-apa. Karena mereka hanya menunggu kapan selesai sesi. Tetapi, ada tindakan-tindakan penyatuan. Bisa enggak ini nanti disatukan ke depan ini? Kalau bisa, gimana caranya? Mulai dari tadi, ada dikatakan perasaan disatukan dengan Kristus, tapi juga disatukan dengan calonnya. Bisa enggak disatukan ini? Pikiran bisa enggak disatukan? Keinginannya bisa disatukan enggak? Dengan diskusi bersama, membangun kesepakatan-kesepakatan itu yang akhirnya ternyata bisa sepadan itu menuju kepada sesuatu yang sama. Jadi bukan sekarang membangun hubungan tidak mengedepankan asmara dan membangun lebih banyak ke tubuh, tapi tadi yang dibangun adalah roh dan jiwanya. Mulai berdoa bersama, saling mendoakan, sama-sama berdoa, masih dilakukan enggak? Sama-sama sharing firman, bukan memaksakan. Meskipun pemahaman tadi ada yang berbeda seperti Ibu Roni tadi sampaikan, supaya menuju ke arah yang sama, itu perlu disaringkan suami istri atau calon suami istri yang sudah menikah tentu kembali disaringkan. Dan apa sih maumu? Terus maunya itu berdasarkan apa? Ya bukan hanya berdasarkan saya maunya begini, bukan. Tapi harus ada standarnya. Standarnya itu apa? Ya firman, kembali mau kepada firman. Misalnya tentang keinginan untuk dikasihi. Standarnya gimana dikasihi itu? Dikasihi kan bukan berarti semua yang diminta diberikan, kan bukan begitu. Tapi kasih yang benar, gimana? Sehingga istri tidak bertanya-tanya apakah engkau mengasihi saya? Dulu istri saya suka bertanya, sebenarnya kau sayang saya ke tidak? Saya bilang kalau saya tidak sayang, saya tidak menikah kamu. Ternyata jawabannya bukan itu. Jawabannya adalah supaya saya setiap kali itu bilang sama dia, saya mengasing kau, I love you. Saya tidak bisa bicara begitu dulu, susah sekali ya. Tidak ada pendidikan di keluarga seperti itu dulu. Yang ada ya biasa-biasa saja. Nah istri saya itu lebih sanguin, ada romantisnya, saya lebih ke kolerik dan mengatur semuanya. Juga ada kecenderungan ke pragmatik juga lebih stabil ya. Jadi ya tidak tergoyahkan begitu. Jadi tidak ketemu akhirnya ya. Tapi dari pengalaman-pengalaman itu, kami mulai berubah ya seiring waktu. Jadi akhirnya kami merasa sekarang kalau ada masalah-masalah pun, kami tidak berubah, sikap saya tidak berubah, sikap istri saya tidak berubah. Karena apa? Karena kami sudah menyepakati. Kalau terjadi begini gimana? Ya secara keinginanmu gimana? Pikiranmu gimana? Perasaanmu gimana? Nah ini yang kemudian kami latihkan kepada calon-calon suami-istri sejak awal mendiskusikan ini. Rancang bangun keluarganya itu kayak apa? Ya gambarnya itu kayak apa? Nanti waktu masuk itu sudah punya gambaran. Sehingga mereka tidak egois lagi, tidak masuk hutan seperti saya masuk hutan dulu dengan istri. Jadi tarsan-tarsanan, siapa yang menang, siapa yang kuat. Kami tidak seperti itu lagi. Jadi cukup banyak perubahan karena tadi melihat kebenaran firman tadi, kuncinya adalah menyatukan kepada Kristus, tapi juga kepada pasangan ini sama enggak dengan standarnya tadi? Mungkin Ibu bisa menambahkan itu. Ya, mungkin selain tadi Pak ya, membangun kesepakatan atau membangun kesepadanan. Saya pikir juga penting banget untuk masing-masing kita tidak ego lagi gitu ya. Tidak gini, ini aku, itu kamu gitu ya. Terserah tadi yang seperti Ibu Nansi bilang sendiri-sendiri, tapi bagaimana kita benar-benar menanggalkan ego kita dan kita mau berubah seperti itu. So, Mama contohnya kalau saya kan dulu orangnya yang pokoknya kayak suka diperhatiin dan hanya mau suka diperhatiin tapi enggak memperhatikan gitu ya. Aku tuh kayak gini, aku tuh kayak gini. Itu sudah enggak ada lagi bahasa aku kayak gini. Ayo kita terus sama-sama berubah dengan cara tadi. Seperti yang Ibu Nansi bilang, ngomong, jadi ungkapkan. Jadi seperti kepada Tuhan kan juga demikian ya. Tuhan kan bilang, janganlah kamu khawatir, tetapi nyatakanlah keinginanmu. Demikian juga kepada pasangan juga. Jangan kamu ngur-ngomel, tapi nyatakan. Nyatakan apa sih maumu, apa mauku. Kayak gitu ya. Jadi disatukan sehingga akan menjadi, akan tercipta satu. Kesamaan atau kesepadanan. Jadi memang harus bertumbuh, tidak bisa. Tiba-tiba bisa sepadan. Sekalipun sama-sama dokter, sama-sama pendeta. Ya kita bisa berkelahi juga, tapi ketika ada tindakan-tindakan menyatukan supaya sepadan tadi, itu akan menjadi luar biasa. Apa yang Pak Paulus sampaikan tadi, pemain ganda, bagaimana. Kalau tidak saling melengkapi, saling, wah bisa kacau. Bisa kau dapat nol saja. Bukannya malah melawan bersama-sama, tapi saling menyalahkan. Kenapa kamu begini? Dulu kami begitu, karena ya maklum saja. Karena tadi sudah dianggap oleh hamba Tuhan yang, udah kamu sudah bisa, kamu kan sudah melayani, jadi tidak perlu dibina lagi. Sudah terlalu banyak baca teori, tapi tidak ada praktek. Jadi ego itu yang dipangkas pada akhirnya. Ketika saya tidak terlalu menuntut pasangan saya, bukan terlalu tidak menuntut lagi, tapi saya mau berkorban, memberi dia juga mau berubah, memberi kepada saya, yaudah semakin sepadan. Sebab sebelum itu kita juga sempat, kita sama-samanya satu. Kenapa tidak kamu bisa keluar, saya tidak bisa. Dia bisa rusak ya, bisa rusak. Jadi setelah kuliah di S2 pun tidak merubah apa-apa sebenarnya. Tapi ketika kami sadar dan saling merendahkan diri, seperti Ibu Nani sampaikan tadi Pak, Pak Roni sampaikan, kita harus merendahkan diri. Nah itu barulah saya bisa melihat sisi baiknya, saya bisa menghargai, demikian juga sama. Itu kesepadanan, kemudian bisa dilihat, bisa saya nikmati, orang lain juga bisa lihat. Begitu Pak. Oke, terima kasih. Nah sekarang Bapak Ibu yang ikut di Zoom, kita kasih kesempatan untuk bertanya. Boleh angkat tangan, lalu nyalakan mic-nya, unmute, lalu bertanya. Atau juga boleh kalau mau tertulis, silakan ditulis, di chat. Kalau misalnya, aduh saya nggak mau nih orang lain tahu pertanyaan saya, ditulis private aja bisa. Ditulis private ke saya, nanti saya akan bacakan pertanyaannya untuk saya lemparkan ke narasumber. Entah itu Pak Sumiran, Pak Roni Daud, atau Pak Paulus yang kira-kira bisa tepat untuk menjawab atau memang akan saling melengkapi. Silakan kalau mau bertanya. Kalau yang ikut live streaming di YouTube, kita tidak memantau YouTubenya, jadi tidak bisa bertanya, di chat di sana. Yang bertanya hanya yang ikut Zoom. Karena belum ada yang bertanya, saya mau sampaikan singkat, moga-moga bisa 4-5 menit, tips membangun kesepadanan, setelah itu saya harap sudah ada yang bertanya nanti. Bagaimana membangun kesepadanan? Oke, singkat saja. Kalau lagi pacaran, tentu cari yang sepadan. Apa itu sepadan? Sebanyak mungkin persamaannya. Jadi sepadan itu kalau istilah saya, sebanyak mungkin persamaannya. Jadi memang harus ada kecocokan. Memang tidak harus sama-sama S1, tapi kalau bisa ya S1 sama S2, atau S1 sama S1, S2, tapi jangan S3 sama S-TLR. S3 tidak lulus. Nanti kalau pacaran bisa ngomong, nanti kalau sudah menikah tidak bisa ngomong. Tidak nyambung. Itu kan repot. Nanti suaminya ngobrolnya sama sekitarisnya, istrinya yang tidak sekolah, ngobrolnya sama sopirnya. Itu colokannya tadi. Bebannya tidak sama konslet. Kalau belum menikah, cari yang sepadan. Kalau sudah menikah, kalau sudah menikah dibangun dengan cara sering bersama-sama. Gimana mau sering bersama-sama? Saya sukanya naik sepeda. Istri sukanya berenang. Apa sepedanya dibawa masuk kolam renang? Ya susah. Olahraganya, kesukaannya beda. Makan saya suka yang pedas. Istri saya tidak doyan pedas. Makannya kemana? Tapi pasti ada yang bisa bersama-sama dicari. Oh ternyata jalan kaki bareng. Olahraganya, kalau mau sepedaan sore, mau berenang sore, paginya jalan kaki bareng. Jadi pasti ada yang bisa bersama-sama. Kalau pedas, satu suka pedas, satu suka manis, ya kali ini makannya yang tidak pedas, tidak manis. Yang asin. Atau yang ke restorannya, yang menunya lengkap. Jadi tetap pasti bisa mencari sesuatu yang bisa dikerjakan bersama-sama. Karena kalau tidak sering bersama-sama, nanti komunikasinya akan susah. Padahal manusia itu kan berubah terus. Saya berubah, istri berubah. Lalu jarang bersama-sama. Lama-lama sepadanya malah makin berkurang. Pacaran sangat sepadan, makin lama makin jauh. Karena orang berubah setiap hari. Dengan siapa dia berinteraksi. Interaksinya dengan media. Satunya sinetron Korea, satunya laki enggak suka sinetron. Satunya makin lebay. Satunya sidik-sidik sinetron dibakar semuanya. Lepasan. Itu berantem. Dua-duanya pendeta juga betul-betul sepadan. Begitu suaminya yang kotbah, dia kotbahnya pokoknya tuduh, tuduh, tuduh. Begitu istri yang kotbah, mengasih, mengasih, mengasih. Jebaatnya, oh laki perang. Jadi, ternyata bimbarnya dipakai buat perang. Karena jarang bersama-sama. Kita perlu untuk mencari sesuatu yang bisa bersama-sama. Carilah hal-hal yang bisa dilakukan bersama. Lalu kalau perlu belajar bersama. Saya ini sengaja kasih gambar-gambar. Jadi, tertariklah dalam, caranya gini, tertariklah dalam bidang utama pasangan Anda. Jadi, bidang utama pasangan. Tidak harus semuanya. Misalnya suaminya accounting. Istrinya marketing atau pendua syafaat. Dia lihat angkanya mumet. Tidak bisa. Kalau begitu, tidak usah belajar accountingnya. Tapi, suami itu selain accounting, apa? Yang penting dalam hidupnya? Pelayanan. Kita mesti pelayanan bareng-bareng. Jadi, apa yang utama? Kalau istri saya harus mengikuti belajar yang saya bisa. Mabuk kali suaminya muda. Kayak saya begini semuanya bisa, animasi bisa, lukis bisa, nyanyi bisa. Bahkan istri saya bisa jungkir balik. Tidak harus semuanya. Tapi, saya bilang sama istri, saya itu yang paling utama dalam hidup saya itu pelayanan. Saya dagang, kamu tidak usah ikut dagang, tidak apa-apa. Saya bisnis, kamu tidak usah ngerti bisnis, tidak apa-apa. Tapi, saya ingin untuk pelayanan sering bareng. Nah, maka akhirnya kita kuliah lagi teologi bareng-bareng. Sampai dokter kita berdua itu teologi. Jadi, kita teman diskusi untuk bidang utama. Jadi, bidang utama pasangan apa, kita harus belajar supaya kalau ngomong nyambung. Lalu, yang terakhir. Untuk membangun kesepadanan, kesepadanan, boleh juga untuk belajar serasi. Mungkin tidak perlu seragam. Ini ada satu yang seragam. Tapi, tidak harus. Yang paling tidak, serasi itu yang satu pakai baju kebiru-biruan, satu agak biru-biru juga. Tidak perlu seragaman. Kalau seragaman, nanti ada bahayanya. Begitu masuk restoran, dipanggil, Mas-mas, menunya. Sudah mukanya Ndeso. Pakai seragam. Saya itu pernah-pernah kena batunya, saudara. Saya ke Singapur, saya bawa kaos. Saya pikir, mau liburan, tidak soal pakai batik, pakai kaos. Kaos saya itu, saya akan lima hari, saya bawa lima warna. Merah, biru, orang, kuning. Tapi, saya itu sukanya ngejreng-ngejreng. Jadi, ketika saya pergi ke taman di Singapur itu, saya pakai kaos oren. Itu pegawai yang cabut rumput itu, kaosnya oren semuanya. Warnanya orennya sama lagi. Istri saya sampai ngakak-ngakak. Nanti dipanggil orang. Suruh cabut rumput. Kalau begitu, kita besok pindah lokasi. Kita beda lokasi, saya ganti iju. Itu semua yang jaga restoran itu, yang pakai menu kaosnya iju semuanya. Warnanya sama lagi. Iju-nya, panten color-nya itu sama. Waduh, itu empat hari itu pergi kemana, kaos yang saya pakai itu, sama dengan tukang sapu, sama dengan tukang kebun. Akhirnya saya baru sadar, ternyata selera saya itu rendah. Selelanya rendah, beli kaosnya yang itu loh. Kalau beli itu selosin gitu loh. Jadi beli itu, kalau minimal setengah losin sekalian. Jadi 6 biji gitu ya. Jadi pilih 6 parna. Jadi kaosnya nggak ada mereknya gitu ya. Gimana loh, orang-orang, perlama orang miskin. Jadi, wah, sejak itu saya mau belajar sepadan, serasi gitu ya. Biar nggak dikira kemana pergi yang satu tukang kebun, satunya tukang Jawa Menuh gitu. Aduh, anak saya baru sadar ya Pak ya. Anak saya bilang baru sadar ya Pak ya. Kalau papa tuh seleranya, selera tukang kebun. Ya, tapi belajar sepadan juga untuk pakaian ya. Oke, silakan kalau ada mudah-mudahan sudah ada pertanyaan. Ini kalau ada pertanyaan, silakan. Belum ada. Kalau belum ada, kayaknya Pak Rony mau menambahkan ya. Tadi baru ibu. Ya, Pak Rony silakan. Ada pertanyaan satu Pak. Ada? Di chat itu sudah ada ya. Oh, sudah ada. Oke, ya, sebentar. Kalau gitu saya baca dulu ya. Shalom, apakah selisih umur yang jauh mempengaruhi kesepadanan? Misalnya beda umur lima tahun. Baik perempuan yang lebih tua maupun laki-laki yang lebih tua. Oke, ya. Silakan Pak Sumiran untuk atau ibu yang menjawab hal ini ya. Kesepadanan dari sisi umur. Gimana nih? Itu tadi benar. Ya. Oke. Kalau menurut saya, Pak, umur ya ya mempengaruhi. Menurut saya mempengaruhi ya. Tapi, kemudian ada tipsnya supaya tidak mempengaruhi, artinya bisa sepadan tadi ya. Harus diusahakan, harus dibangun. Dan sejak awal harus menyadari, memang kita ada perbedaan umur seperti ini gitu ya. Dan kita harus apa ya namanya, menyepakati berbagai hal. Dalam berbagai hal disepakati, ya membangun kesepakatan supaya bisa sepadan, tadi sepikir, seperasaan, sejiwa ya. Jadi, memang ada pengaruhnya, tetapi bisa diusahakan. secara psikologis kan, perempuan jauh lebih dewasa. Jadi, kalau perempuannya lebih tua, lebih selisih umurnya lebih panjang, perlu dipikirkan. Nanti masa-masa tertentu, ketika pasangannya sudah menu paus, gimana. Artinya itu harus dipikirkan sejak awal waktu mau menuju ke sana. Bagaimana cara mengatasi ketika masuk di situ. Atau laki-lakinya jauh lebih tua, 15 tahun, istrinya masih muda misalnya. Itu kan harus dipikirkan sungguh-sungguh kalau tidak dari awal dipikirkan, nanti kaget-kaget ketika terjadi, eh, suami saya sudah loyo, ah, istri saya sudah peot. Nah, repot kan. Tetapi ketika semua sudah disepakati, dimana mengatasi sejak awal, pasti nanti ada sesuatu yang bisa diselesaikan. Tapi tentu tidak seideal kalau memang tadi lebih dekat usianya, yang tidak terlalu jauh perbedaannya. Laki-lakinya lebih tua. Terutama laki-laki biasanya lebih tua pada umumnya. Tapi ini kan tidak bisa dijadikan patokan. Ada beberapa laki-laki lebih tua juga lebih muda, tidak ada masalah ketika semuanya sudah dibicarakan dengan baik, dengan kesepadanan dari awal disepakati bagaimana mengatasi yang tersebut. Gitu. Kalau idealnya, ya dua laki-laki lebih tua, dua sampai enam tahun. Idealnya, ya. Ini yang belum menikah. Yang sudah menikah, ya sudah. Yang sudah menikah, ya sudah. Kalau yang sudah menikah, ya waduh Pak, saya lebih muda, saya lebih tua. Ya kalau yang sudah menikah, maka perlunya adalah menyiasati perbedaan umur itu. Tapi kalau yang belum menikah, ya silahkan mencari yang ideal. Apalagi sekarang, ya. Sekarang ini generasi X, Y, Z, Alpha, itu beda 15 tahun, beda generasi. Jadi kalau zaman kakek saya dulu, mungkin beda menikah. 15-20 tahun enggak masalah. Tapi sekarang ini lebih bermasalah. Bahas saya sudah beda sekarang, Pak. Saya hidupnya juga beda. Oke, ada pertanyaan lagi masuk. Saya akan bacakan pertanyaan. Bentar, ini pertanyaannya. Oh, ada yang pertanyaan ini yang ditulisnya langsung ke saya. Tapi enggak apa-apa, saya bacakan. Menurut pengalaman Bapak, seberapa pentingkah orang di sekitar untuk meyakinkan bahwa dialah orang yang sepadan. Karena terkadang kan angin di sekitar membuat pertimbangan. Padahal dengan roh kudus berkata, yes, he is. Oh, ini bicara mengenai, bukan pernikahan ya, tapi memilih teman hidup. Jadi, ketika memilih teman hidup, ragu-ragu, gitu kan, seberapa penting pengaruh orang sekitar. Oke, sebentar, saya jawab dulu aja, ini karena singkat, nanti yang pertanyaan berikutnya, biar Pak Sumiran ya, yang pertanyaan yang di, yang di bawahnya, atau yang tertulisnya bukan private. Saya baca dulu pertanyaan nanti yang Pak Sumiran siap-siap. Sya Allah mungkin bisa dijelaskan tentang belajar untuk serasi, serasi dalam hal apa saja. mungkin ada contoh keseharian yang bisa kami pelajari. Oke, yang tadi pengaruh orang sekitar itu perlu ya, terutama orang itu kalau misalnya ikut dalam pemuridan, maka orang sekitar tersebut kita ketua selnya atau kembalanya. Jadi, ada orang kan tipe peragu, kalau kolerik nggak ragu-ragu. Pokoknya, cinta, apapun kata dunia, tabrak terus, bahkan calon mentua nggak setuju, dia, dia tetap berjuang, dia yakin, dia pinang, dia lamar, tapi kalau orang tipe peragu, pragmatik, apalagi susah mengambil keputusan. Walaupun itu, ketika dapat peneguhan orang sekitar itu penting banget. Apalagi temannya atau rohani, atau sungguh-sungguh, atau orang yang dihormati, itu seperti iska dijodohkan, itu penting. Oke, sekarang pertanyaan ini saya yakin juga saya bisa lemparkan ke minta tolong dijawab oleh Pak Sungiran ya, walaupun mungkin tadi saya melemparkan kata-kata serasi. Bisa diberikan tips belajar untuk serasi, Pak? terima kasih. Jadi memang serasi juga tidak terjadi dengan sendirinya. Perlu ada pembelajaran-pembelajaran yang sungguh-sungguh. Lalu gimana dalam keserasian, dalam apa saja? Dalam semua hal, dalam semua hal perlu belajar serasi. Serasi tidak harus sama tadi. misalnya tadi ada yang suka manis, makan, ada yang pedis, gimana caranya? Ya, belajar yang satu ngalah untuk kurangi sedikit pedisnya, ya, yang satu ditambah sedikit, lama-lama kan bisa sama ya, sesuai. Dulu saya tidak terlalu suka pedis ya, istri saya ini pedis bukan main ya, saya belajar pelan-pelan, akhirnya bisa sama. saya juga nyeleneh baju, biasanya saya juga sembarang-sembarang, istri saya selalu neger, biru-biru sedikit kah? Agak merah-merah sedikit, sama saya anti seragam, kalau saya tidak suka seragam, karena waktu seragam pernah dibilang paduan suara, jadi saya malu sekali juga. Tentu tidak dipanggil mas penuhnya ya. Jadi, keserasian itu perlu dibangun, tadi misalnya sekolah bersama seperti Pak Jarod tadi, saya juga dengan istri saya kami belajar bersama, meningkatkan kesukaan nonton bareng juga sekali-sekali, yang mana saling ngalah lah, dari itu perlu disepakati, mana yang harus turun, mana yang harus naik, sehingga muncul keserasian. Nah, kesepakatan-kesepakatan itulah yang kita tidak selalu berkata begini, saya ini memang begitu, kok harus terima saja? Itu tidak ada lagi ketika kita menikah, saya belajar mengerti pasangan saya, pasangan juga belajar mengerti, bukan hanya mengerti untuk dipahami saja, mengerti itu saya juga mau berubah seperti yang dia inginkan, dia juga harus berubah seperti yang kami inginkan dalam pengertian, keinginan tadi sudah disepakati bersama-sama. Tingkatannya di mana perubahan itu, sehingga terjadi yang namanya keserasian. Saya tidak terlalu suka piknik, rekreasi, tidak terlalu suka. Saya suka di rumah saja. Makan di rumah, semua di rumah. Nah, istri saya ini suka makan di luar, suka rekreasi. Nah, saya harus berkorban. Karena dulu pikir saya rekreasi pulang-pulang juga bertengkar. Percuma juga. Tapi saya juga berkorban, tidak terlalu suka lagi. Jadi mungkin jawab ya. Iya. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Saya ingin Pak, ganti Pak Roni Daud yang menjawab. Ada pertanyaan dari peserta. Shalom Pak Gembala, kalau saya lebih tidak suka berkonflik. Jadi, kalau terjadi pertengkaran dengan istri, daripada panjang setelah pertengkar secara verbal, saya menyudahinya dengan diam. Apakah ini baik? Oke, silakan Pak Roni atau Ibu yang menjawab. Kali ini biar banyak istri saya ya, karena saya sering di acara ini hampir setiap senden. Oke. ingin saya sama-sama saya. Silakan saya. Kalau kita bilang itu istilahnya damai semua, Pak. gitu. Jadi, daripada ribut berkepanjangan, lebih baik saya ngalah deh. Saya diem aja deh, jingcai-jingcai lah. Kalau orang Cainisnya bilang seperti itu. Tapi, itu tidak menyelesaikan masalah. Justru itu adalah waktu di mana kita membuka celah kesempatan di mana mulai sakit hati mulai tersimpan. Kami membudayakan, dan tadi bicara tentang kesepadanan, kesepadanan. Kami juga membudayakan di mana kalau kami ada masalah, ada konflik, kita harus menyelesaikannya sampai benar-benar tuntas, benar-benar tidak ada damai semua. Walaupun cara menyelesaikannya bukan berarti kita ribut ya. Kita juga kan ada beberapa tips-tips untuk menyelesaikan masalah. Salah satunya adalah dengan bergantian bicara. Sehingga ketika kita bergantian bicara itu kita bisa memahami apa sih reason dari pihak pasangan. Tapi, kita harus memang benar-benar terselesaikan apa yang di dalam hati itu semuanya tertuangkan sehingga ngerti saling memahami maknanya sehingga akhirnya bisa saling oh seperti itu ya akhirnya bukan jingcainya jingcai menyerah tapi memang jingcainya di dasar karena oh oke aku paham maksudmu itu apa seperti itu Pak Jarot jadi harus diselesaikan sampai tuntas dengan dasar kan firman Tuhan Jakobus 5 itu bahwa supaya kamu saling mengakui dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh jadi memang harus ada penyelesaian yang tuntas kami biasanya melakukannya ini komitmen sejak 28 tahun yang lalu ya ketika kami mulai pernikahan kami berdua selalu kalau ada masalah kami minta anugerah Tuhan kami selesaikan hari itu juga sebelum matahari terbenam jadi kita berdua interpretasikan bahwa kita selesaikan pokoknya sebelum tidur mesti beres dan by the grace of God selama 28 tahun pernikahan kami ada masalah ada masalah selalu kita beresin sebelum kita tidur kenapa kalau kita tidur mesti sebelum tidur beres karena kami biasa besoknya bangun bangun mesbah kami berdua berdisiplin bangun mesbah tiap hari sampai tadi pagi jadi kalau kita beresin malamnya besoknya bangun mesbah model apa itu jadi gak ada penyelesaian tapi syukur saya yakin kasih Kristus bisa menyelesaikan jadi tapi kami pakai teknik tekniknya gini kalau saya yang ngomong ini arus informasi percakapan ketika saya bicara istri saya akan diam ini kita sudah sepakat sampai saya ngomong gini oke saya udah cukup giliran kamu nah waktu dia ngomong saya yang diam nah ketika itu kita saling pakai teknik itu akhirnya kita belajar ngerti jadi istri saya ngomong sampai tuntas sambil dia ngomong saya mikir mengolah ngerti maksudnya dia juga begitu tapi coba kalau baru ngomong sedikit gak bisa tambah tinggi nadanya bertengkar makanya kita atur arus konversasinya sehingga akhirnya kami berdua akhirnya bisa sadar oh ternyata salah persepsi miskomunikasi misunderstanding lalu akhirnya bahkan kalaupun saya yang salah akhirnya saya menyadari saya mudah sekali untuk saya bisa berkata misalnya sayang sorry ya aku salah mengerti aku salah tanggap soal itu gitu ya dan biasanya kalau saya minta maaf perempuan itu biasanya paling mudah cair ya kalau suaminya sudah bilang maaf ya sayang dari muka yang gak enak langsung aku gak patah kok nah yang luar biasa Pak Jarut lalu kita saling mengampunikan terus kita datang sama Bapak Sorgawi minta ampun kesalahan terus kami siap untuk tidur nah biasanya Pak itu gak langsung tidur ternyata Pak anggur baru tercura penuhi umatnya terus jadilah ku kan terbang tinggi tak kembali lagi aneh loh Pak itu kita alami jadi justru menyelesaikan dengan segera itu Tuhan kasih anggur baru gak jadi langsung tidur tambah satu sesi lagi gitu Pak coba kalau berantem tadi lewat sama ini Pak saya mau tambahkan bukan berarti ketika kita berpikir oh jinjai aja lah supaya damai berarti kita selesai tidak justru kita memberhentikan arus komunikasi saat itu juga ingat ya Bapak yang tadi tanya juga itu salah satu strategi utama iblis untuk merusak keluarga itu adalah apa lewat komunikasi yang dirusakkan begitu kita memberhentikan masalah dengan punya pola pikir ajinjai aja justru disitu kita memberhentikan arus komunikasi dan apa yang terjadi iblis akan menanamkan apa asumsi nah firman Tuhan berkata ingat tak sadaran menjaga-jagalah lawan musik iblis berjalan keliling mencari mangsa yang dapat ditelannya caranya gimana dia menembakkan panah api apa asumsi jadi selesaikan Pak Tuntas oke terima kasih ya kita masuk pertanyaan berikutnya saya minta Pak Sumiran untuk dan Ibu untuk menjawab pertanyaan ini saya akan bacakan pertanyaannya selamat malam Pak mau tanya salah satu contohnya jika istri terbiasa di keluarganya dalam hidup yang memiliki goals atau target atau tujuan tetapi suami terbiasa hidup sudah serba ada sehingga tidak terbiasa mengejar target hidup target hidup bagaimana agar karakter yang sudah terbentuk dari sebelum menikah ini bisa disepadankan karena lumayan sulit sudah terbentuk dan saling merasa bukan karakter yang buruk ya jadi masing-masing merasa begini oke kok gitu ya silahkan Pak Sumiran ini memang bukan pekerjaan yang mudah karena memang karakter sudah terbentuk dan kemudian harus disatukan pola pikir yang akan disatukan tidak mudah tetapi sekali lagi Tuhan ini kan Tuhan yang terus membentuk kita kita harus berubah dari hari ke hari ketika suami yang tadi tidak punya target dan sebagainya disadarkan dan dia juga menyadari mau berubah istri juga tidak menuntut supaya istri suami berubah tetapi menolong supaya mau bagaimana bisa berubah saya percaya ini tidak tidak bukan pekerjaan yang sulit tapi juga bukan pekerjaan yang mudah dua-duanya mesti berkorban si istri mesti dengan sabar mendampingi menuntun mendoakan dan menyemangati suaminya berubah demikian juga suami dengan rendah hati mau belajar berdoa dan juga mau berubah sehingga polanya menjadi sama tadi akan goalnya apa direncanakan bersama-sama ayo capai bersama-sama dengan tingkat waktu begini goal apa lagi goal bisnis misalnya goal untuk anak-anaknya berubah goal untuk ini nah semua kembali tadi berdasarkan kesepakatan bersama saling rendah hati saling mau belajar saling berkorban disini tapi ketika ego muncul nah ini tidak bisa contoh saya ini kan dari kecil tidak terbiasa kalau tidur itu apa namanya cuci tangan sikat gigi ini kan susah nah istri saya sudah terbiasa begitu satu kali ketika kami sudah menikah dia bilang tanya sudah sikat gigi belum saya tersinggung sekali memang saya anak kecil tanya sikat gigi segala macam tanya sudah cuci muka saya sangat tersinggung saya bukan anak TK ya saya jijik lihat begitu wah itu lebih parah lagi ya saya perlu perlu belajar tidak tidak bulan ini makan tahun saya harus merubah pola pikir oh iya ternyata memang tidak baik ini butuh istri saya juga dengan rendah hati mengajari dan ini loh contoh-contoh kasih kasih apa namanya artikel dan sebagainya sehingga sekarang saya tidak perlu disuruh sikat gigi cuci muka cuci tangan saya sudah lakukan sendiri ya artinya sudah terbiasa tidak ada saling menjelekan atau merendahkan begitu jadi saya bisa berubah sekalipun saya sudah terbentuk dari kecil ya itu contoh saja mungkin ya mungkin saya bisa tambahkan sedikit Pak ya jadi pentingnya pentingnya apa ya kalau berdasarkan pengalaman saya pentingnya benar-benar mengandalkan Tuhan menurut saya karena waktu itu saya mau merubah suami itu gak bisa ya kan kita gak bisa merubah yang bisa mau ubah suami atau pasangan kita itu hanya Tuhan kan jadi saya Tuhan dia milik ubah Tuhan saya sudah kayak putus asa saya doain saya ini tapi kok gak berubah-berubah tapi begitu akhirnya saya mengembalikan ke Tuhan istilahnya Tuhan aku berdoa gini-gini dan ini dan tetap usaha tetap sabar tadi dan sebagainya akhirnya beliau berubah ya satu contoh lagi beliau ini paling gak suka olahraga padahal dulu suka begitu menikah malas olahraga saya doain doain saya ajak lagi doain tapi tidak dituntut akhirnya mau olahraga jadi yes tidak ya mustahil bagi Tuhan yang penting sabar dan mau berkorban mau berubah oke ya karena dari segi waktu ya kita gak bisa menjawab semua pertanyaan atau pertanyaan yang lain tapi kita akan berjumpa Senin depan karena kita emang akan selesai tepat jam 9 bahkan kalau bisa sebelumnya ya jadi beberapa pertanyaan tapi saya bisa berikan informasi jadi misalnya ini pertanyaan soal bagaimana menghadapi puber kedua nah ada sesi khusus mengenai puber kedua yang pernah saya bahas dengan Pak Gunawan Handoyo ya Rock Mataram tapi di upload di channel keluarga Indonesia Bahagia jadi masuk aja ke YouTube ketik puber kedua ya kalau mau yang muncul supaya lebih jelas ya sebenarnya tema lalu nama saya jadi puber kedua Jarod Wijanerko nanti pasti akan muncul jadi ini pertanyaan yang sebenarnya keluar dari tema tapi kita pernah bahas jadi silakan dicari di YouTube keluarga Indonesia Bahagia hal-hal yang lain ini pertanyaannya sudah terjawab ya mungkin saya akan berbagi yang praktis setelah itu Pak Roni Daud akan penutup dan berjamuan contoh praktis tadi ada pertanyaan gimana membangun serasi bahkan contohnya tadi saya kasih gambar soal pakaian saya ini kan pernah sama istri ini kalau pakai baju tulalit gitu ya jadi saya pakai batik istri pakai baju nasional atau bahkan baju internasional jadi pas saya ngisi bensin itu pegawai pembensinnya itu tanya Mas sudah lama kerja sama Ibu dikira sopir lalu ke Singapura pakai kaosnya saya itu memang tidak bisa pakai baju yang mahal-mahal jadi walaupun diberkati omset besar karena sudah puluhan tahun miskin lalu otak saya sederhana jadi ngapain pakai yang kaos mahal kalau ada yang beli lusinan murah tapi ternyata begitu yang murah itu pergi liburan kok warnanya itu bisa plek sama yang tukang kebun pindah tempat lagi warnanya pantun colornya itu plek sama dengan yang bawa menu anak saya itu yang harga murah warnanya itu kalau yang harganya mahal bluenya itu bisa pale blue itu pantunnya beda akhirnya gimana supaya kami sekarang saya sama istri punya kesepakatan misalnya pergi bareng pelayanan saya sibuk istrinya istri saya lebih tidak sibuk dia mulai rencana saya mau pakai baju ini nanti malam atau besok mau bawa baju ini baju yang dia mau pakai itu dia gantung di luar lemari jadi kami di kamar ada lemari pakaian tapi di luarnya ada gantungan sehingga saya tahu dia besok pakai itu warnanya biru oke aku cari yang kebiru-biruan tapi kadang saya yang lebih lebih nganggur jadi saya gantung baju dulu kita mau pergi retret ada lima sesi berarti lima baju maka saya gantung lima baju nanti istri saya oh nanti kalau kamu yang coklat aku yang ini kamu pakai yang biru aku yang ini jadi paling enggak serasi itu contoh praktis bagaimana akhirnya saya enggak dikira sopirnya jadi saya punya pengalaman jelek pengalaman buruk ketika suami istri itu enggak sehati satu lagi soal tadi Pak Sumiran sama Ibu suruh mandi suruh gaso gigi itu sama saya ini Jawa Jawa miskin sudah Jawa miskin kemproh lagi kemproh itu bahasa Ibrani itu kalau diterjemahkan kemproh itu kemproh itu apa ya jorok potong jorok enggak rapi jadi istri saya itu juga sering kamu sudah mandi belum kamu sudah mandi belum tapi lama-lama saya ngerti saya saya punya tips punya trik kalau dia tanya kamu sudah mandi belum kamu sudah mandi belum saya itu segera mandi enggak marah lagi enggak nanya lagi saya segera mandi pakai sabun yang paling wangi dan kalau waktu anak-anak masih kecil dulu wah udah malah sambil mau mandi habis mandi itu segera anak-anak yuk tidur tidur begitu ya lalu saya lapor sama istri ini aku sudah mandi terus ngapain tadi nyuruh mandi mau ngapain kan dia bilang kalau kamu itu kalau enggak mandi mau gitu loh mandi itu kan hidungnya peka jadi kalau saya enggak mandi dia bilang saya bau saya cium-cium diri saya yang enggak ada baunya karena memang laki-laki hidungnya cuma aksesoris laki-laki itu hidungnya itu ventilasi udara aja buat keluar masuk untuk oksigen masuk tapi penciumannya enggak jalan makanya kalau maaf ini agak jorok ya laki-laki perempuan jalan bareng-bareng itu pasti kan wanitanya yang mendeteksi duluan itu wanita itu yang mencium laki-lakinya enggak mencium makanya dia jelalatan pakai matanya mana enggak ada dicari pakai matanya karena hidungnya enggak mendeteksi jadi wanita itu hidungnya lebih peka jadi istri saya bilang kamu mandi kenapa? bau gitu jadi saya mandi kan udah wangi lalu abis mandi saya laporan sama istri saya udah mandi nih terus ngapain? lah tadi jenuh mandi memang mau ngapain? jadi jadi kalau kalau sudah mandi wangi yaudah kalau belum mandi kan saya pelok dia dia enggak mau saya cium dia dia enggak mau berarti kalau sudah mandi logikanya mau dong jadi jadi kalau sekarang saya tahu ternyata wanita itu kalau kamu mandi kamu mandi gitu maksudnya mau dicium gitu jadi bapak-bapak kalau sama istri disuruh mandi jangan marah itu namanya tanda-tanda telah nyata gitu ya jadi ibu bapak segera mandi aja terus nanti laporan gitu itu pengalaman pengalaman kami ya oke saya serahkan ke Pak Roni Daud untuk penutupan silahkan Pak Roni selalu ada canda tawa kalau bersama Pak Jarod ya imun kita jadi naik ini Pak ya saudara aku dikasih Tuhan satu kali sejarah mencatat tragedi penerbangan Korea Selatan yang terbesar itu tahun 83 pada waktu itu penerbangan dari JFK New York menuju Incheon Seoul dan pada waktu itu tahun 83 belum ada GPS seperti sekarang tapi sistem koordinat ya pesawat itu sehingga dulu di Anchorage di Alaska lalu ke Incheon Seoul entah kenapa dalam perjalanan dari Alaska itu pilotnya tidak metati sistem navigasi dan penyimpangannya kurang lebih cuma 1 derajat saja tapi ternyata waktu ditarik perjalanan lebih dari 5 sekitar 10 jam itu ribuan kilometer semakin lama semakin melebar ya sehingga pesawat itu ada di atas Laut Okas sona militernya Uni Soviet waktu itu masih super power saingan Amerika tanpa babibu pesawat sipil yang berisi 240 orang itu ditembak dan meledak di udara semuanya mati gara-gara pilot mentaati sistem navigasi dengan cermat cuma 1 derajat deviasinya maka saya percaya kesepadanan itu yang utama ada yang utama ada yang primer ada yang sekunder kalau yang primer itu kan harus iman ya tapi juga harus satu tujuan Amos 3 berkata berjalankah dua orang bersama-sama jika lo belum berjanji jadi saya pikir penting kita tahu persis what is the goal apa sih tujuan hidup kita ya tadi Pak Dr. Paulus bagus sekali tentang marilah kita membuat manusia serupa segambar itulah tujuan hidup kita keserupaan Kristus ima gudei ima gu kristi saya percaya ketika suami istri semua berfokus kepada tujuan ini sama-sama mau dibentuk supaya semakin menyerupai Tuhan Yesus maka kita tidak akan ada deviasi dan kita akan berjalan sampai tujuan sehingga sama-sama keserupaan Kristus menjadi nyata dalam hidup setiap kita mari kita angkat roti kita masing-masing karena korban Kristus rumah tangga dipulihkan hubungan-hubungan yang hancur disembuhkan luar biasa dan tentunya dunia sedang menantikan karya Kristus lewat hidup setiap kita anak-anaknya shalom juga Pak Erick Kristianto ada juga disini oke kita angkat pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan dia mengambil roti dan dia berkata inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku saudara aku dikasih Tuhan bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus mari kita makan dalam nama Yesus kita ambil cawan ini dan kita bersyukur untuk darah Yesus menguduskan menyucikan membenarkan menyembuhkan malam itu pula dia mengambil cawan yang di dalamnya berisi anggur dan dia berkata cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku bukankah cawan ucapan syukur yang di dalamnya berisi anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus amin minumlah dalam nama Yesus puji Tuhan silahkan Pak Jarod apa kami mengucap syukur terima kasih untuk malam hari ini kami boleh belajar bersama Pak Sumiran dan Ibu Pak Rony Daud dan Ibu dan juga dengan Pak Paulus Raharjo kami mengucap syukur untuk tips-tips membangun kesepadanan di dalam pernikahan supaya kami boleh memiliki pernikahan yang kuat dan menjadi teladan bagi banyak keluarga yang bergumul mengenai pernikahannya terima kasih untuk peserta terima kasih untuk semuanya kami mengucap syukur juga terima kasih kami boleh menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan kiranya kami boleh mendapat kekuatan baru dalam persekutuan ini Bapak Ibu semuanya kita akan akhiri pertemuan kita tapi kiranya berkat dari Bapak di surga yang besar dasyat luar biasa kasih penyertaan kasih Tuhan Yesus yang melampaui segala akal kasihnya yang memulihkan penyertaan dari pribadi roh kudus yang sudah dimetrakan dalam roh kita saat kita menerima injil keselamatan akan menyertai kita sampai selama lamanya mari kita yang diberkati dan percaya katakan bersama-sama Amin 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 Amin